Lu tau gak ini apa? Kayak apa? Unwalker Bener juga ya? Wih, Unwalker Wih, apa goldnya nyala guys Ternyata, baju bling bling Mantaris dulu Halo Brother semua, balik lagi bersama kita di Vizcas Brother Nah Di, di dalam episode kali ini nih Bener banget Kita pengen ngebahas apa Di? Kita sesuai tema nih Bajul lu udah bling bling gitu Bajul juga udah batik nih Berarti kita akan ngebahas produk lokal lagi Karena udah lama gak bahas produk lokal lagi Akhir tuh Vendela ya Jadi kita akan ngebahas sneaker yang agak beda Bedanya dimana tuh? Bedanya nih pake kulit ya Kulit apa nih? Kulit tikus? Kulit Godzilla apa tuh? Tau udah tuh Jadi, simak terus video kita Jadi Javier Bazly Mokadis Nama lengkap dong Kita akan ngebahas sepatu lokal lagi Nah Sengir, keluarin sepatunya Kalian mau tau apa? Bener? Artap footwear made 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 in Bandung Oh made in Bandung Tapi kalo dipikir rata-rata sepatu lokal made in Bandungnya banyak banget ya? Bandung Pratt emang sepatu-sepatu kan beri sangat semua Kompas, Header Apalagi itu banyak deh yang dari Bandung Bener bener Nah terus Kita langsung fokus ke sepatunya aja Artap ini lo beli kapan ya? Gue beli ini tahun 2018 akhir Dan mau tau harganya berapa? Harganya? Gak sampe 400 ribuan Cuman 352 ribu Selatu 300 ribu Tapi kualitasnya kulit Kulitnya genuine leather lagi Bukan kulit sintetis bukan kulit tikus Jadi penasaran tuh kan? Langsung aja apa nih? Eh tapi sebelum langsung Betul Jadi di kotak depannya ini ada logonya Artap Ini tuh logonya kayak bentuk A gak sih? Ini A, terus ini A dibalik Lu tau gak ini apa? Apa tuh? Kayak apa? Art Walker Nah Art Walker Bener juga ya? Wih Art Walker Oke back through topik Di bawahnya ada tulisan Artap Bener Terus di sebelah kirinya Ini ada nama sepatunya Jadi gue beli Namanya tuh jenisnya Norwin Full Black Jadi Artap tuh ada banyak jenisnya di Ada lebih dari 6 deh Kalian bisa lihat sendiri di websitenya Artap Footwear Terus ini gue beli Harganya tadi udah gue mention kan? 352 ribu Oke langsung 352 ribu Nah itu Murah kan? Murah banget ya Oke langsung aja ya Untuk kotak udah sih kayaknya itu aja ya Gak ada yang spesial sih Cuman yaudah Kartus biasa aja gitu Tapi untuk buang kartunya bagus gitu guys Ada ininya ya Apa namanya? Petter kayak Gak kotak biasa gitu Oke langsung aja jangan lama-lama Kita buka sepatunya Satu Dua Tiga Oke Ini dia guys Sepatunya Artap Norwin Full Black Sudah di tangan sesuatunya nih Iya iya maksudnya dimakan nih Tadi kata Fyar udah bilang Ini bahannya genuine leather Bener Ini bukan leather yang sintetis Biasa Emang jadi Kalau leather genuine leather itu biasanya kan agak kaku Ini kaku sih Dan Apa Harganya gak 300 ribuan Harganya gak 300 ribuan Ini dia bisa bikin produk harganya 300 ribuan Untuk dari bentuk Bentuknya Nah gimana Rimel untuk nih? Bentuknya gimana? Ya standar ya Sepatu kulit Sepatu kulit Dan untuk mid soundnya dia tebel banget Iya Nah untuk Tadi kan udah udah bilang nih Di uppernya Itu dia pake genuine leather Iya Genuine leathernya bukan yang sintetis Bener-bener genuine leather Tapi Menurut gua ini tuh Bagian bang sini ya terutama ya Iya Ini tuh terlalu kaku gak sih? Kayak Beberapa sepatu kulit Kayak misalkan krokodai dan lain-lain Belakangnya tuh masih rada Apa ya? Flexible gak gak sih? Kalau ini tuh bener-bener terlalu kaku banget Kalau di head to head-in sama Brodo Yang gue pegang Nah ya tuh Brodo tuh juga merkin juga ya Lokal Bentuknya sama nih Bedanya Brodo dia tipis bawahnya Iya Ini tebel Tapi Untuk fleksibilitas dan kekakuannya ini lebih kaku Lebih kaku Daripada Brodo Bener Nah untuk ngakalin ini gimana Kalian tuh kalo misalkan beli sepatu ini Kalian tuh mending upsize satu Satu size dari kaki kalian yang biasa Betul Soalnya gue pake ini Gue tuh pake sepatu Tapi belakang kaki gue tuh sering lencet Pake ini Gue jujur aja nih Gue sering lencet disini Dan Tadi gue udah sempet coba Karena kaki gue 43 ya Pasti sakit ya Sakit ya Tapi Oke sih untuk 350 ribuan ini Karena ini tebel kan Iya Kan pasti feelingnya Wah ini sepatu kulit Bawahnya tebel Berat Bener berat Ini berat Tapi Tapi Ada efek bounce backnya di kaki Iya itu enak Enak sih Dan juga meskipun tebel Ada nilai plusnya lagi nih Apa Durabilnya tuh selaw banget ini Oh iya Dulu nih sering banget Gue pake buat Gue magang Gue pake buat SDC Nah kalo anak-anak kaya nonton Ya siapa setahun nih Dan lain-lain Ini udah hampir 2 tahun Masih bagus banget ya sepatu ini Bener sih Emang ini masih bagus Dan kulitnya biasa gak Ngelepas ngelupas gitu Ya biasanya kalo gak kan ngelupas Atau yang ada stretch mark Kalo bahan murah kan biasanya kayak gitu ya Tapi Overall Is oke untuk harga 300 ribu Cuman Kalo buat gue personal Kayaknya Untuk harga 300 ribu Ya bisa kasih Harusnya sih bisa kasih yang lebih At least di kotaknya deh Kotaknya Bagusin dikit Karena Ya kalo untuk sekarang harganya gak berubah kan Dari 2018 ke sekarang Setelah gue sih gak berubah Kalo meskipun berubah Paling beda-beda 5 ribu doang sih paling selama gue Nah kayak gitu Cuman menurut gue Kalo sepatu lain Harga segitu aja bisa kasih lebih Kelapa ini tidak bisa Oke Langsung lanjut aja lagi ya Kita lanjut lagi guys Oke Terus guys Di dalamnya nih Kalo kalian bisa lihat Ini tuh sebenernya tuh ada motif Dari Batik Pekalongan Jadi Ini tuh ada motifnya di Di sini-sini Di samping Iya-iya keliatan gue Nanti ditulpak sinematikal ya Yang keliatan lah sih Atau foto lah nanti kita foto Itu tuh Ya lebih bagus aja sih Gak hitam doang biasa gitu Tapi kenapa gak ditaruh luar ya Batik Pekalongan Kan bisa lebih keren aja Ya kan kalo sepatu kulit banyak motif Jelek ya sih Kayak bukan Kan ini sepatu kulit untuk formal ya biasanya Nah itu yang mahal tuh Lok-lokal juga mahal Jangan lokal Gimana tuh Dokmar Kan ada motif ya Ya topik kan dokmer So gue Kepake sama orang kan bukan untuk yang formal Duh Belum tentu dong Tapi kebanyakan Yaudah daripada kita debat Ya gak sih Langsung back through topik Nah Adi Menurut lu dengan adanya Apa namanya Streaching Eh streaching lagi ya Model-model Batik Pekalongan ini Gimana menurut lu Menurut gua Ya Meskipun gak keliatan sih sebenernya Iya gak sih Kayak ngapain gitu loh Tapi yaudah lah Mungkin itu trend apa Terima kasih Ngasih tanda lah Oh ini perutnya atas tuh Dalamnya ada batik Pekalongannya Kayak gitu Walaupun bukan di Pekalongan Bikinnya Di Bandung guys Bandung Nah terus bagian midsole ya Adi Ini tuh dia pakai teknologi namanya stitching Jadi midsole sama uppernya tuh udah dijahit duluan Gak di lem ya Gak di lem ya Gak di lem Nah terus bawahnya ini Outsole nya dia pakai Solid rubber sole Kali bisa denger nih Hmm Tapi emang pare sih ini tebel banget Coba di ketok kepala pake ini Beuh Berat tapi emang berat Ini aja udah tebel ya Tugas tebel Nah Jadi emang agak bikin lu ditempat tinggi Tengah tinggi Dan gak kasih efek jinjit gitu loh Kan biasanya sepatu pantopel ada haknya ya Terus juga yang audio dibilang ada bonus bagnya ya Lebih nyaman sih Terus kalo kalian yang gak terlalu tinggi Pake sepatu ini kebantu Soalnya midsole nya tuh udah tinggi Iya bener 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 Oke temen temen Mungkin itu sih pembahasan dari kita ya Jadi kita langsung ke Kesimpulan kali ya Bener langsung ke Kesimpulan Kesimpulan Nah yaitu dia Gunanya lagi Lo punya sepatu ini Overallnya Dari desain Dari kenyamanan Tadi udah pernah pake juga kan Terus dan lain sebagainya Walaupun ini ya Walaupun tidak sesuai ukuran Iya Dari skala 1 sampai 10 Lo ngasih nilai berapa? Buat gua Dari harga 300 ribu 352 Ya Kualitas Eksekusi Dan sebagainya Kurang sih Jadi masih mungkin di agak 6 dan 7 Di improve dikit ya Ini masih bisa di improve dikit Karena gini temen temen Kan produk lokal ini banyak Nyerang ke segmen pasar Untuk sepatu-sepatu Kayak Converse Dan Vance ya Nah menurut gua Kok yang sepatu kulit ini Kenapa gak mau bersaing aja gitu lo Sama produk kayak Dogmart Iya Soalnya Dulu kan setau kita ya Hayden itu kan mainnya kan sepatu kulit ya Brodo juga Iya Terus juga semakin sekarang Dia udah bisa ngeliat market Dia main di sneakers Tapi wajar Iya Karena Jumi Namanya Dalam kan Iya Pasar butuh Dia bisa Mencari peluang Memenuhi kebutuhan konsumen Ya itu wajar Cuman Menurut gua Kalo ini dia 300 ribu Ini udah Menurut gua udah kayak Dogmart loh Buatnya tebel Atasnya kulit yang mengkilat gini Genuine leather Cuman kalo misalnya dia bisa bikin sampe At least bisa bikin model Yang sekayak Dogmart gitu loh Yang bisa untuk formal banget Itu oke banget sih Mungkin lebih ke eksekusinya Lebih ke Dogmart kali ya Lebih bilami Kalo modelnya sama Ntar takutnya Takut seluruh ngiru dan lain-lain Iya walaupun Apa? Ide ilhamnya dari sana Iya Ilham ya Kalo lu gimana Yer? Kalo gua Gua personal Gua ngasih Nilai 8 di sepatu ini Kenapa? Menurut gua Ini tuh Sebenernya Dibilang well executed Iya Tapi dibilang nggak Well executed juga nggak gitu Maksud gua Kenapa? Karena Ini tuh Kalo bisa diliat Stitchingnya tuh rapi disini Gua suka banget Iya Untuk lokal Dia eksekusinya bagus loh Iya bagus Maksud gua Nggak yang separuh-separuh Nggak yang asal-asal gitu Iya Nah terus juga Untuk dari kulitnya sendiri Ini bener-bener Ya meskipun kaku ya Ini tuh bener-bener enak Itu sih pake Nggak panas Lu tau gak sih? Bener sepatu itu panas Ini nggak Terus juga ya dari segi outsole-nya Ini tuh tebal banget sih Dan ada efek bonus backnya itu Itu yang gua suka Tapi ini tadi Setelah gua liat Instagram ya temen-temen ya Apa tuh? Kalo liat Instagram sih Dari bentuk-bentuk sepatu lainnya Keren-keren Bagus sih di foto ya Memang bagus Cuman Kalo Oke lah Kalo punya anggapan 300 ribu Mau lebih gitu Tapi kalo menurut gua Ini masih bisa lebih gitu loh Tapi untuk Kalo kalian mau coba beli Ya nggak apa-apa Tapi kita rekomend kok Tapi ini kita rekomend nanti Iya Kalo kalian Anak kantoran gitu kan Terus anak Apalagi sih pake sepatu begini Mau pake buat formal-formal Dan masih bisa Dan bentuknya Lebih formal daripada Beruntuk-beruntuknya Brodo ya Kalo brodo masih agak Semi-formal kalo gua bilang Kayak jauh sama cewek Dan keluarga gitu Ya kayak gitu lah Acar-acar nikahan Kenapa jauh sama cewek? Aduh Oke teman-teman Itu aja video dari kita Jangan lupa like, share, dan subscribe Dan jangan lupa Follow Instagram kita Di AtViscusGrader Gua Fyre disini Gua Audi disini We see you on the next video Bye Alan Walker Sub indo by broth3rmax